Purna Warman adalah Raja Ketiga Kerajaan Taruman Negara yang memerintah pada tahun 395-434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Taruman Negara mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Purna Warman, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Taruman Negara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaan Kerajaan Taruman Negara meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Selain itu, ia juga menjalankan beberapa proyek besar. Selama berkuasa, Purna Warman dikenal banyak membuat pratasi yang berisi perjuangan yang pencapaiannya. Dilsilah Purna Warman. Purna Warman lahir pada 16 Maret 372 Masehi. Ia adalah Putra Maharaja Dharma Yawarman atau Raja Kedua Kerajaan Taruman Negara dan cucu dari Jayasinga Warman, pendiri Kerajaan Taruman Negara. Jaya Singa Warman adalah menantu sang Prabu Dewa Warman, raja terakhir kerajaan, salah karna negara yang beribu kota di Paneglang saat ini. Dalam bahasa Sansakerta, namanya berarti Prisai Sempurna. Semua Raja Taruman Negara setelahnya menyandang nama Warman, yang mengisyaratkan bahwa mereka termasuk dalam satu dinasti yang sama. Masa pemerintahan Purna Warman, Purna Warman mulai menjadi Raja Kerajaan Taruman Negara pada 395 Masehi di usian 23 tahun. Pada tahun 397 Masehi, Purna Warman membangun ibu kota kerajaan yang terletak lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sunda Pura, sikal bakal kata Sunda. Sekarang, Maharaja Purna Warman adalah Raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Di medan perang, ia dikenal sebagai sosok perkata dan tangkap sehingga oleh lawannya dijuluki Harimau Taruman Negara. Di bawah kekuasaannya, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Taruman Negara dengan wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Setiap tahunnya, semua raja bawahannya selalu datang untuk berbakti dan mempersembahkan upeti. Selain itu, kerajaan Taruman Negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan China. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Taruman Negara dan China. Perekonomiannya, di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah seribu ekor sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Dari prasasti peninggalan kerajaan Taruman Negara, diketahui bahwa raja Purnawarman kerap menggerakkan proyek perbaikan kirigasi untuk kesejahteraan rakyatnya. Berikut beberapa proyek kirigasi yang dilakukan raja Purnawarman. Perbaikan kirigasi kali gangga. Perbaikan kirigasi kali cukur. Perbaikan kirigasi manu kerawa atau cimanu. Penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km. Penggalian sungai Citarung. Mega proyek perbaikan kirigasi tersebut dilakukan untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan yang pada musim kemarau. Taluran yang dibuatnya bersama masyarakat secara gotong royong pun memberikan dampak besar terhadap ekonomi rakyat Taruman Negara dan kerajaan. Peninggalan Purnawarman, raja Purnawarman wafat pada 24 November 434 Masehi di usia 62 tahun dan kemudian dimakamkan di tepi Citarung. Demata hidupnya Purnawarman dikenal banyak membuat prasasti yang berisi perjuangan dan pencapaiannya. Dari prasasti-prasasti tersebut kemudian diketahui bahwa Purnawarman mengidentifikasikan dirinya dengan Dewa Wisnu. Berikut ini adalah tujuan prasasti peninggalan Purnawarman. Yang pertama, prasasti Tugu, prasasti Citarun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jamu, prasasti Pasir Hawi, prasasti Muara Cianten, prasasti Tidang Hiang. Itulah kerajaan Taruman Negara. Tetap-setai terus di channel Ayah Sigit. Jangan lupa subscribe, baik, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.